Yang menarik dari IEX ini adalah kita sudah disediakan dokumentasi. Jadi kita tidak perlu cari di mesin pencari, tidak perlu buka browser dulu. Jadi kita bisa langsung dari sini. Misalkan saya ingin membelah atau membagi si string ini kembali menjadi dua bagian. Oh ini tipe datanya adalah string. Dan Elixir sudah menyediakan modul string. Dan kalau kita ketik titik dan kita tab, akan muncul berbagai fungsi yang ada di dalam modul string. Kemudian ada split. Kayaknya ini cocok split. Tapi kalau kita ketik split di sini, ternyata ada split slash 1, split slash 2, dan split slash 3. Slash ini apa? Kalau di Elixir ini disebut sebagai ariti. Ariti itu artinya adalah parameter yang diterimanya satu, parameter yang dibutuhkan ada dua, dan parameter tiga. Jadi di Elixir kita bisa punya fungsi yang sama dengan jumlah parameter yang berbeda. Jadi kalau kita bingung bagaimana cara penggunaannya, kita bisa menggunakan dokumentasi dengan menambahkan help atau helper, atau help atau H, spasi nama fungsinya. Dan kita bisa dapatkan dokumentasi langsung di terminal, dan sudah diformat dengan bagus karena formatnya adalah markdown.